Pada siang ini kami datang kepada Anda dengan berita yang sangat serius dan terkini. Bada krisis ekonomi dan politik yang menghantam Indonesia tak kunjung-kirsa. Semakin hari, situasi terus menggurut. Demonstrasi mahasiswa yang sedang terbuka khususnya, di daerah DKI Jakarta. Dalam beberapa jam terakhir, kita telah menyaksikan aksi kekerasan yang bisa investasi. Tak hanya itu, sejumlah kekerasan juga terjadi di daerah-daerah DKI. Para demonstran mengajukan tudetan reformasi yang didasarkan karena, kian hari ratusan perusahaan bangkut dan harus memutus hubungan kerja para pegawainya. Harga-harga kebutuhan pokok pun meroket dengan cepat. Pemerintah telah mengeluarkan pernyataan untuk menenangkan situasi dan menjamin keamanan masyarakat. Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memberikan informasi terbaru secepatnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.